Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenapa video, salam penanti Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Plum King KLS Pro dengan e-grade biasa ya Kebanyakan banyak orang yang bertanya Sama enggak Plum King KLS Pro dengan e-grade standar biasa Oke, di video kali ini kita akan menampoksi masing-masing ya Untuk yang pertama kita akan membedakannya dengan e-grade standar ya Ini dari Medan Maaf, dari Malaysia Ini SPP 77, siap ikan cucut ya Ini jelas, ini original Di sini Kebalannya sekitar 5mm ya Kebalannya Sama-sama lihat ya Untuknya ini di asal dulu baru bisa dipakai ya Oke Dan jadi pertanyaan Apa sih perbedaan dari Plum King Pro dengan e-grade biasa? Oke Ini dia Plum King Pro Langsung kita ukur Inilah perbedaannya ya, bos Perbedaannya ya Sama-sama lihat Gegungannya Kebalannya Dengan e-rebarnya pun e-e Gak beda ya Jadi bagi yang bertanya Apa sih perbedaan Sama gak panjang atau lebarnya Dengan Berbedaannya ya Kualitas kita jaman Gak berusaha kalah ya Bisa di kantor Bisa di kantor Sekitar 4 mili Kalau e-bisah standar ini belum bisa saya kertas ya Soalnya masih belum di asa Belum bisa saya kertas lagi Oke, bikin dulu video dari saya Semoga bermanfaat Ini perbedaannya ya Semoga bermanfaat Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe Bagi yang sudah subscribe, terima kasih Semoga dari kami bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal dari video